Bagaimana mereka? Hamburger Bang Mugari kata, Hamburger Oh Burger, Hamburger Haa ya Haji, Hamburger Hamburger itu, Hamburger Babi Pak Anak nih, mulai-mulai ada Ayah Haji makan babi Nah, aku panggil Haji Babi Jadi masalah Ini masalah, jadi Haji Babi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camo Jeep Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Gimana guys kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman Dan sukses terus, lancar rezekinya ya Dan semoga senantiasa diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya rabbal alamin Ya, dalam kehidupan kita pasti ada cobaan Ada rintangan, ya Dan itu semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita Ya, semakin banyak istilahnya Perbuatan baik yang kita lakukan Banyak juga ujiannya Semakin cinta kita kepada Allah Semakin dekat kepada Allah Semakin disayang oleh Allah Maka ujian itu akan senantiasa datang kepada kita Jadi jangan heran apabila teman-teman sekalian rajin beribadah Ya kan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian yang sangat berat Ujian yang sangat besar Nah disitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita Berbeda halnya kalau kita istilahnya biasa-biasa saja Tidak pernah diuji oleh Allah Ya kan Tidak diberikan cobaan, dugaan dan lain sebagainya Maka boleh jadi Ya, kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu teman-teman sekalian Apapun yang kita kerjakan Niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Niatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita Menyayangi kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala terus menguji kita Orang-orang yang senantiasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Beda halnya pengujian dan juga adab ya teman-teman sekalian ya Beda Bedakan antara ujian dan juga adab Kalau kita istilahnya dekat dengan Allah Ya kan Itu bisa jadi Itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita Tapi kalau kita jauh dari Allah Tidak pernah mengenal Allah Atau bahkan ya kan Kita sudah tahu ya kan Kita sudah tahu kita agamanya Islam seperti itu Tapi kita jauh Bahkan kita senantiasa mengerjakan kemaksiatan Di muka bumi ini Maka bisa jadi itu adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita kembali ke jalan yang benar ya Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah Orang-orang yang mendapatkan peringatan dari Allah Berarti Allah juga sayang kepada dia Jadi jangan sampai disiasiakan ya Jangan sampai kita sok tidak tahu Jangan sampai kita sok tidak menghiraukan Dengan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga terbuka hati kita dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan Amin Amin Ya Rabbul Alamin Termasuk di video kali ini Kita akan belajar lagi guys Meneruskan soal tanya jawab Daripada Ustadz Azhariturus Yang memang kelakar betul Tapi ilmunya sangat-sangat banyak sekali Jom kita tengok videonya guys Let's go Baik Bagaimana nak memulihkan seorang yang terkena seher Haa Karena orang yang berkahwin dengan dia Kali nak ambil harta dia Semua obat ada penyakit Eh semua penyakit ada obat Haa Kepalik Dengan aku-aku pening Haa Semua penyakit ada obat Ni Nabi kabar Mana kan dua penyakit Yang pertama penyakit tua Tua dan mat Haa Yang kedua penyakit mati Haa Tak ada obat tu Haa Haa Obat tu kita ni Not doktor Not doktor Tapi muka tak mahu bagi tua Haa Doktor tak boleh lari dah Haa betul Yang kita duk bursa make up apa semua tu Nak suruh jadi muda Bukan Tetap bertambah tua dah Tapi dah lah nak pok tua sangat Haa Dia gitu je Haa betul Tapi lah lah dah boleh nak buat benda kau Nak tak Macam korok kering Jadi muka Tak Masuk rumah tu 75 Tu macam satu kubut dah Haa Pasok nak lesek-lecu Tengok tok kita kan Dia nak pergi makan puluh Orang dia gecu Orang tu-tu Orang tu 75 dah Haa Oh gecu Tapi gecu dia jahat lah Patah bibir Haa Nak buat apa atas pipi ni Ada got recum Nak Haa Jadi nak lawa lagi Ni Haa Jadi gitu lah Bila apa benda ni Seher Orang seher kita Apa semua Ada obat belaka Tak penang belaka seher Nomor satu Nomor satu Nak rayak seher ni Mula-mula dosa besar Patut jadi kapit Nabi kata Man atakah hinan Lam tukban Salatuhu Arba'ina Yauma Siapa yang buat seher Yang pergi kat orang seher Dia tak yakin lagi Faham Dia baru Ge baru Tak yakin lagi Pasal Dia suruh khenat orang tu Biar 2-3 hari Baru berlaku Dia baru Ge baru Maka tidak diterima Amalannya 40 hari Allah Semayang ditolak 40 hari Wa'in saddaqahu Dan jika dia sudah yakin Faham Dengan kebenaran seher Kehebatan seher itu Fakut kafara bima'un zila'ala rasulillah Maka dia sudah kapit Dengan Quran Yang turun kepada Nabi Alhamdulillah Mana mula-mula dia pergi rumah Tok bomoh yang seher itu 40 hari tak diterima semayang Bila Tok bomoh kata Tak apa balik lah Dalam masa 3 hari Awak tengok lah Encik Indong ni Akan susah Tak nak pergi Kita nak khenat Encik Indong Tak Balik kita balik tu Tak jadi pergi Okey pergi Encik Indong duduk karaoke pergi Tau mah dia Faham tak pergi Air kepak tu dengar Terberok dah Encik Indong Faham tak Wah Wah mutah darah Tau mah Kita ni Bila tengok dia mutah darah dah Jika kita sakit hati ni Kita yakin tak Dengan seher Kita buat tu Yakin tak Yakin Situ jadi kapit Allah Itu hukum ni Seronok lah kita Tengok orang susah Faham tak Tapi itulah hukum je Bila kita dah yakin Dengan seher yang berjaya Jadi kafir Nabi kata Pakotkan parok Semua orang Parok dia Jadi kita ni Yang pertama kita yakin Allah Lebih berkuasa dari seher Itu cara nombor satu Nak berobat seher Kemudian kita berat Sengkaan sembuh Faham tak ni Kerana Allah katalah Dia ikut seher Aku ada mengikut Sengkaan hamba ku Kepada diriku Jika dia sengka Aku akan menyembuh Kali aku akan sembuh Esok Jika dia putu asa Dia sengka Aku pun tak boleh tolong Aku tidak akan tolong Itu kita kena Banyak berdoa Baca Quran Salat hajat Nak Kalau kita ada masih ibu Maka gunakan ibu kita Untuk doa Kerana orang yang Paling makbul doa Lepas pada Nabi tak doa ni Ibu kita Betul Ha Mok kita Kita kadang-kadang Lupa mok Ha Habis satu sekolah Buat salat hajat Lupa nak mesej ke mok Telefon ke mok Suruh salat hajat Nak periksa esok Padahal mok Paling masing pun luk Faham tak ni Ha Pasal kita duduk dalam perut mok Lama mana Sembilan bulan Tamang rahim Sejati dia panggil Tamang rahimah Sejati Duduk dalam perut mok Rahim tu Ha Tubik perut mok Ayah dah ribet Mok juga ribet Faham Ha Isak susu mok Dah susu ayah Tengah malam nangis Ayah bangun dulu Ayah awak dah dengar Supaya mok pula dengar Faham tak Aku tahu Aku kacik buat Faham tak Mana susah mok ni Nak Haa Jadi mok Masing muluk ni Nah Orang ada penyakit Kena sihir Jangan tinggal mok Suruh mok Kata berdoa Selepas tiap lima waktu semayat Ya Allah Sembuhkanlah sihir Yang mengenai anakku Selamatkanlah sihir Anakku Daripada Kejahatan sihir Cukup Bolehkah isteri pergi surau Tanpa kebenaran suami Pada waktu malam Jawapnya Kalau jauh Benuh pun tak boleh Pasal jauh Bahaya Betul Kalau jalan-jalan kaki Kalau laluan naik kereta Yang tidak bahaya Boleh Tapi kalau dekat Kena izing suami Faham Tak boleh Ikut pandai lagu tu Kena izing suami Sekarang mudah Minta izing Tekan itu Ketek 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 Sapa Leni wasap kan Nak Dia walaik tak naik Dia panggil bini Suruh buat air Air bawah Faham tak Air bawah Bini pun tu jawab Nanti dulu Bodoh Nampak tak Ada kot belakang sikit Dunia wasap Akhir zaman Mudah sangat Jadi kat atas Whatsapp Nak pergi kuliah ni Suami kita Aus Nak Sibuk Atau Bokside Kita atur lah Nak pergi kuliah Lelaki dia kata Okey pergi Nampak Tak cara Tak cara Tak cara Ni nampak manja sikit Benda tak cara tu Take care Oh tak cara Tak cara Tak cara Tak cara Gila Tak cara Allah Baik Soalan seterusnya Suami saya tinggal rumah 6 hari Tanpa kabur berita Tak dapat hubungi Hari kenang Saya bertemu suami saya Disimpan jalan Dalam kereta masing-masing Pemulang kami oleh tingkap Saya sempat tanya Kenapa tak pulang Sambil jawab Kita bercerai ya Saya akan Engage lawyer untuk uruskan Dia terus berlalu Adakah jatuh talak Apakah hak saya Apakah orang yang dikirim nusyus Apakah langkah patut saya ambil Bolehkan majlis ilmu seperti ini Saya hadir Bolehkan saya pulang ke rumah ibu bapak saya Baik Suami kata kita cerai Hmm Jawabatlah perkataan cerai ini Inilah perkataan Tolok sore Nah Itu tolok sore Tak perlu kepada niat Kata jatuh Kata je jatuh talak Kata cerai jatuh talak Cuma mahkamah syariah Dia akan panggil kita Dan suami Sebab kadang-kadang Suami kata lain Bini dengar lain Atau bini dengar lain Tapi pergi kata benda lain Untuk mengesahkan Cerai Nah Kadang-kadang tambah ayat Kadang-kadang kurang ayat Lepas tu dipanggil dua Kadang-kadang suami kata Eh saya kata lain Ni kata saya kata lain Tak jatuh talak Okey Kata dua-dua ni betul Saya telah cerai awak Ni pun kata Dia dengar begitu Jawabatnya jatuh talak Dan bila jatuh talak Duduklah dalam edap Faham nak pergi Haa Cuma suami begini Tidak bertanggungjawab Pakai tinggal lima hari tu Mujur jumpa Kalau duduk jumpa Pakai sapa surat peguang Bila kita nak kahwin dengan kita Pandai-pandai pula Pergi rumah Nak Haa cakap molek-molek Suami diri ni dia panggil The husband of monkey Suami beruk Orang panggil Suami beruk Kan dia Suami bini kita Walau kita nak marah ke dia pun Kita kena ingat Bini kita ada mak Ada ayah Ada adik-adik Timbang-timbang Faham nak pergi Dia ada anak-anak Bini kita juga Kalau nak kata apa-apa ke lelaki Kena ingat lelaki kita ada adik-adik Haa Aik adik-adik dia Nak buat apa-apa Aik pula ibu bapak dia Tak Jadi timbang-timbang Baru jadi manusia Tak Cerah tidak salah Tapi biar kena Haa Jadi sebaiknya Awak pergilah Ke mahkamah syariah Faham nak pergi Suami begini Memang tak boleh harap Haa Pasal dia nak atas Nak nak kira Lawyer apa semua Haa Haa Sekarang kalau kita tidak mampu Ada Lawyer percuma Tapi yang terbaik Biarlah yang berbayar Tak maha mana pun Urusannya sangat mudah Lawyer bayar ni mudah sangat Dia laju sikit Lawyer percuma Disediakan Tapi lambatlah Ikut Q Nah Haa Q tu belakang Dia Q bukan macam C, A, B, C Q kan belakang Kalau C dekat Captain Faham Q tu belakang tu Nampak tak Haa Jadi bila orang Duk reti basa Kita buat Duk reti basa Tidak lagu ni Faham tak Ada bulat main Jumpa tengah jalan Eh kabur Cera dah mu Haa Gila balik Haa Ada bulat kata lagu tu Ripuk kepada Qazi Ripuk makan macam Lebih cepat Lebih bagus Teruskah kahwin Lelaki-lelaki macam ni Faham Cera lah lebih baik Ni tak ada tanggungjawab Betul tak Haa Dah ada kita cerah Dah ada orang Dah nak ke kita Haa Tak sah Tak sah main gitu Jangan putus asa Ayang dah patuk Itik sudu Faham lagi Haa Nampak Haa Mu kata Tak ada orang dah nak ke mu Kena maulak bergebuk Orang nak ke mu Haa Allah maha kuasa kan Betul Betul Apa nikah Gini Soalan seterusnya Saya kahwin 25 tahun Ada anak Sekarang isteri Tak mahu melayang saya Kalau layang pun Macam buat Macam-macam pisang Kekas ketuk Alasan dia Dia malah nak mandi Juno pagi-pagi Haa Harukah kawan tersebut Berkahwin seorang lagi Haa kawan Dia Dia kata kawan dia Ada isteri Isteri dia tak berapa Melayang dah Kalau layang Kalau beri pun Buat macam batas pisang Faham Eh Batas pisang Ngejala daun kerah Ketuk Nampak tak Haa Alasan bini dia Kawan dia kata ni Pasal malah mandi Pagi-pagi Bini dia ni cowboy Haa Tak mandi pagi Nak Haa Jadi bolehkah kawan dia Kawin lagi Aku rasa bukan kawan Dia mu dah ni Haa Pasal biasa soalan Kalau orang dah maulik Kawan aku Kalau orang maulik Akulah Haa Jawapnya Ya boleh Tak ada masalah Nabi Eh Allah kata Kawin lah perempuan yang baik-baik Bukan hak comel-comel Hak baik Kalau comel dan baik Alhamdulillah Tak Kita nak ke comel Hak puan nak ke handsome Tak boleh handsome Boleh tapak tangan Atang muka Faham tak pergi Padang muka Nak tengok kena tapak Kena terajang Isteri-isteri muda Tengok lelaki muka Handsome-handsome berlaki Dan pasal mu yang tukang pilih Tak boleh salah dah Haa Nak cari berapa pilih yang baik Nak cari orang lelaki-lelaki Pilih yang baik Faham Haa Jangan pilih Hak handsome Macam aku ni Jangan pilih Hak muda Hak lawa Hak kena cerah 23-24 hidup macam Macam-macam belaka Kena cerah Dan mulut macam puaka Nak Haa yang baik Kalau hitam pun Kalau baik Dia akan nampak putih Faham tak pergi Kalau gemak warna pun Tapi dah baik Jalan macam rajah Nampak catwalk selalu Faham Pasal apa? Pasal baik Nak Haa Jadi kahwin dah Jangan Dah si kamu dah sudah tidak mampu Kahwin dah Dah kamu gagah lagi Nak Haa Dia gitu Bayang eh Saya ni kena kahwin seorang lagi eh Ni nak pergi ambil borang Dah pasal apa? Awak menduakan saya Dah awak dah jadi batas pisar dah Saya nak cari orang Dah pulak Faham tak pergi Haa Dia dengar kita tak jadi batas pisar tau Haa Haa Jadi molek selalu dia Pasal orang puan ni Kalau dia dengar Kalau dia bak-bak kahwin Dia mati dah Tubik kat kubur Faham tak pergi? Dia marah sangat Haa Kalau bak-bak ni Haa Betul ni Haa Beri kucing makan di luar rumah Sebabkan kucing tu Suka datang dan tinggal di luar rumah Tapi jiran tak suka Haa Jiran tak suka Dia punya pasal dah Kita suka Faham tak? Nampak tu dia ada Hot-hot ke jiran lah Haa Kita suka Dia tak suka Aku pandai dia lah Dan dia tak suka Cuma Bila ada mana mendatangkan bau Baru betul dia tak suka Kita kena bersihkan bau Betul Okay Kita minat kucing Haa Dia tak minat kucing Dia minat karung Haa Dia bela karung Kita bela kucing Haa Tapi kedua-dua ni tak boleh ma Kucing kita Dia jadi busuk Umar dia berok Lepas busuk dia Tak boleh Karung dia Walaupun tak busuk Masuklah rumah kita Masuklah kain kita Jeng kita Faham tak lagi? Haa Dua-dua kena jaga Faham? Hobi tu boleh Jangan sampai mengganggu je dah Betul Haa Ingatlah kalau ada kucing-kucing Yang kita mari Mita makanan kat pagar ke Masuklah rumah Ambil nasi gaul Buh je Murah rezeki Faham? Rezeki ni bukan duit je Kesihatan dan sebagainya Betul Haa Letak tepi pagar gitu je Dia akan makan Kucing jarang dia komplit Walaupun dia tak ada pinggan bawah Seorang kemalangan Aksiden jalan raya Haa Letak tulang tekak Pasang alat ditekak Haa Jadi tidak bergerak tekak Hmm Bila larang bergerak Turung dari katil Beliau juga mengalami Cedep Di lengan Kena bandage Tutup anggota wuduk Bagaimana Nak berwuduk Atas tayamu untuk bersolat Jika tak boleh Kedua-duanya Nak buat pun tak boleh Dia panggil orang ini Orang ini tidak ada Dua alat bersolat Tak boleh nak ambil air Nak beruduk Tak boleh nak tayamu Maka wajib semayang juga Faham lagi Haa Semayanglah keadaan Dalam kalam begitu Allah itu maha Adil Allah itu maha Pemurah Dia terima solat kita Dan kita tak boleh Nak buat benda Faham lagi Haa Yang kita buat ni Jika kita boleh buat Dah ni ikat di katil Teru Pasang tekak Macam transformer Faham lagi Perha masuk si Perha kiri masuk Sekurang hebat Faham Haa Tulang usuk Buang dia watang Gatingnya buluh Pelik-pelik Masuk dalam Kalau dia nak gerak Haa Semayang gitu lah Tidak ada alat suci pun Semayang juga Soalan seterusnya Seorang pergi melancong Dia tengah ada orang bukan Islam Dia tinggal di hotel lah Haa memang dah Takkan tinggal tepi jalan Hotel sediakan Salapan pagi Tiada makanan Yang halal Apakah makanan Yang boleh dimakan Oleh beliau Boleh ke makan roti Telur goreng Haa Boleh ke beliau Menggunakan pinggan Sudu garpu Di cawan Distaran tersebut Baik Dia pergi negeri orang kape Tidak ada makanan Islam Apa dia nak makan Nabi kata Seorang laki-laki Yang kerja Klasik kapal Dia jumpa Nabi Ya Rasulullah Kami pernah pergi Ke negeri-negeri orang kape Yang tak beriman dengan Allah Tak beriman dengan hari kiamat Anah nu nak kulupi Aniyatihim Bolehlah kami makan Dalam bekah-bekah Pinggan-pinggan Kedai-kedai mereka Lak Nabi kata tak boleh Kena basuh dulu Faksilus Sama kulupi Bila bersih Baru boleh Jadi cara makanan Yang jadi Jadi Apa benda Jadi najis ini Haram ini Dua cara Satunya Dengan sebab Bekah-bekah mereka Tidak bersih Bekah goreng Babi Apa semua Celuk tepung Makan anjing Singgah anjing Apa semua Kita makan Kita pulak Nasi goreng Tak Haram Kotor Yang kedua Kata ragu Bila ragu Nabi kata Dakma yuri buka Ilamala yuri buka Jika kamu ragu Tinggalkan Carilah yang tidak ragu Makan telur Yang suruh dia rebuh telur Nampak telur rebuh 15 petik Makan Padang lah 15 petiknya Boleh tahan Dua hari Nak Roti-roti Tengok Baca ingredient Walau tak tulis Tanda halal Tidak mesti haram Betul Kita pergi ke New Mexico Pergi Gautamela Pergi siapa ke Ukraine Tak tulislah halal Tapi ada tak tulis Benda yang haram Tak ada Boleh makan InsyaAllah Tak ada tulis Babi Kepok Kepok Nombor-nombor siri Kita faham dah Tak ada Dia ada tulis itu Nampak Gerim Gerim apa Garang korang Garam Nampak Platform Platform itu pelantar Pelantar minyak Pelantar Mentega Faham tak Dan Asakru Sakru apa Gula Cedek Gula Tiga ni je Boleh makan Faham Ingat Tanda halal Itu bukan nak kata Yang tadak tu Tanda tu haram Tanda halal Ialah untuk Memudahkan umat Islam Mengetahui Ni terang-terang Tulislah Nak Pok Pok Tulislah Pok Makan juga Kenapa tak Pergi Amareka Hamburger Wang Megari kata Hamburger Oh Burger Hamburger Ha Ayah Haji Hamburger Hamburger tu Hamburger Babi Parang ni Mulai-mulai ada Ayah Haji makan Babi Nak Orang panggil Haji Babi Ini masalah Ini masalah Jadi Soalan Seterusnya Apa Hukum Suami Mengagihkan Harta Percarian Isteri Pertama Yang telah Meninggal Kepada Isteri Yang Baru Anak-anak Isteri Pertama Tidak Reda Dengan Megarihan Harta Tersebut Baik Harta Isteri Yang Pertama Meninggal Isteri Yang Baru Ada Lagi Tapi Harta Isteri Pertama Diberi Kepada Isteri Yang Kedua Faham Lagi Jawap Jawapnya Pemberian Itu Tidak Soh Kerana Soalan Di Suami Memberi Harta Isteri Tua Kepada Isteri Muda Mana Boleh Mana Ada Hak Faham Lagi Dia Hak Waris Kalau Dia Seorang Waris Tak Anak-anak Anak-anak Ada Hak Faham Lagi Ada Suara Jadi Suami Pun Waris Anak-anak Pun Waris Jadi Jangan Nak Beri Suami Nak Beri Baru Isteri Muda Nak Harta Isteri Yang Bahagian Dia Saja Yang Bahagian Anak-anak Tak Boleh Tapi Dah Jadi Ayah Jadi Mak Veto Faham Anak-anak Tak berani Nak Compling Ni Hukumnya Haram Kita Dosa Dengan Allah Mudah Tuhan Ampun Dosa Harta Tak Ampun Lagi Tak Pulang Balik Ingat Kita Risak Dadah Lama 40 Tahun Tahun 70 Hang Start Dulu Ganja Tahun 80 Hang Tukor Heroing Tahun Tahun 2000 Hang Tidak Main Kokain Tahun 2000 Itu Main Sabu Mak Sabu Aish Tahun Main ABC Apa Itu Kacang Pula Faham tak Tahun Tahun Harta Harta Kena pulang Balik Walau 10 Seng Jangan Soalan Seterusnya Jodoh Lewat Sampai Satu Ketutuan Allah Atau Terkena Perbuatan Sihir Jawabnya Jangan Kita Nak Kata Benda Yang Buruk Malaikan Ada Bukti Jika Tidak Ada Bukti Benda Buruk Kita Kata Yang Baik Dulu Faham Kita Tengok Oh Tak Laku Kedah Kena Sihir Terus Kata Kena Sihir Benda Yang Tak Buruk Tersah Lagi Husnu Zonni Dulu Kalau Sihir Pun Boleh Berlaku Tapi Tak Tanda Senang Saja Benda Benda Jodoh Jodoh Ni Allah Nak Kun Faya Kun Faham lagi Dan Kalau Nak Seperit Gitu Siap Belaka Kela Kapang Nampak Putu Tunang Malam Perkahwinan Jodoh Orang Lihat Atta Barang Atta Balik Makut Pinggang Kasih Umid Tinggi Anggur Anggur Lepo Bikur Lepo Nampak Tak Ha Dia Gitu Nak Kawin Mudah Mari Masjid Minta Bucak Sini Saya Masih Bujang Faham Lagi Jadi Jika Ada Muslimat Ini Yang Ada Berminat Saya Bekerja Di Sini 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 Nak Inilah Nombor Telepon Bini Saya Atau Orang Tua Saya Untuk Merisik Habodah Sebagainya Buat Tiap-tiap Masjid Rasa Tak Lapa Pak-pak Masjid Dia Dapat Bini Faham Lagi Boleh Soalan Sikit Lagi Kita Boleh Balik Anak Istimewa Macam Mana Tak Pandai Salat Tak Pandai Posa Kita Ajar Tak Boleh Maaf Tak Boleh Faham Lagi Macam Kita Yang Pandai Kita Belajar Juga Tujuh Guru Tujuh 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 Tak Aku Kita Faham Dipanggil Saya Mek Mardu Faham Tak Boleh Nak Jadi Rair Mardu Tak Boleh Rair Mag Duh Allah Maaf Kita Apatah Lagi Kalau Okey Yang Orang Korang Upaya Kita Menyuruh Mentar Biah Dia Tak Mampu Nak Faham Maka Dima Allah Bukan Maha Pemarah Maha Pemah Soalan Seterusnya Apakah hukum teman laki-laki nak perempuan jiran menumpang tinggal di rumah keluarga perempuan itu Dengan alasan dia sakit Tengok Kalau memberi ruang fitnah Tidak boleh Kalau tak ada fitnah Kerana ruang laki-laki tidur itu ramai Maka tidak mengapa Soalan Seterusnya Kalau kita mengaku pernah meninggalkan salat Termasuk dalam perkara yang bukan aik ke Kerana meninggalkan salat merupakan dosa yang besar Tengok tujuan pengakuan Kalau dia berbangga dengan dosa itu Tidak boleh Kalau ni nak beri apa benda ni Motivasi kepada orang lain Supaya bersemangat Tak Maka hukumnya boleh Soalan seterusnya Anak laki-laki kepada ibu tanggungjawabnya Berterusan walaupun sudah kahwin Bagaimana jika laki-laki ibu tidak berduit Perawatan hanya cukup-cukup untuk membayar komitmen pada bank Jika dalam situasi begini Manakah yang patut didulukan Jawabnya jika kita tidak mampu di sikit keuangan Kita kena berusaha Dulu kamu tidak mampu memiliki kereta Kenapa kamu boleh berusaha Sampai buat loan bayar pinjaman Kenapa kamu tidak berusaha Untuk bantu ibu kamu Faham lagi Selama masih belum ada duit Kita di maaf Tapi wajib kita berusaha Pasal dia melahirkan kita Ni boleh kerja kak boleh bini kak tak ingat ke mak dah Nak raya kak jabi-jabi ni Supik ni beli Iskos ma Benda Kasut bini Baju bini Telekung bini Habis dua ribu Shopping raya Dah mak mu Mak je tak raya Itu dah tak raya Itu dia panggil anak Anak beruk Allah Tak kira mu datuk ke apa ke Datuk beruk Dia panggil Datuk beruk Ibu bapak sendiri Tahu tak Mak mu melahirkan kamu Bukan suruh beli Tiga 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 Pakaian Tiga beg Selap Adana mak ni Hak ni Kain baju kurang raya Betul tak Ini tudung raya Dok Ariyani Tak apa Ariyuk saja Budak-budak Faham tak Mak kita suka Tengok tudung Hak lima ringgit Kat mana Lima kasi Betul tak Oh seronok Mak kita Betul Betul Raya kot Kasut kita beli Kasut apa Kasut kelak Empat ratus ringgit Kita Adidas Tiga ratus lima puluh Kita Jang raya Ho Jang raya Oris Nang ribu Kita Ha Ha Spek raya ada Kak Pakar juga Habis lima Nang ribu Untuk kita raya Dan ayah Eh ayah duduk kapong Tak apa Dia ada lah tu Ada lah tu Ha tu Anak beruk juga Dia panggil Ha Laki bini Beruk tina Sakok Beruk datang Sakok Tak kira Duduk bukit istana ke Bukit mana Tak tak kira Kalau je ni Ingat tak beli ke Mak ayah Anak beruk Setuju atau tidak Setuju Setuju tak Setuju Ha gitu lah Kamarnya Anak beruk je ni Ha Kita kena Bukasar sikit Biar dia terasa Nak Apa benda Ayahmu bukan Nak hak mahal Mu kasut Azidah Tiga ratus lima puluh Ayahmu Asadi Tak apa dah Tiga ingat setengah Ha Ayah kita tak ada Komplain Tak nak kasut ni Ha Nak kasut Sanok Sanok Siapa tak Ha Dah Ayah kita tak ada hal Beli baju Baju kita Follow Ha Hacker Naikor huda Duk atas kau Beli dekat Pavilion 1,200 Renis lah Ha Baru 1,200 tu Ha Ayah kita tak payah Hacker Fibu 200 Baju biasa Kat Pasar Malang Pun okey Tengok nak Tengok ayah kita Baju Bo-bo-bo-boi Ha Ha Ayah pun tengok Terima kasih Bo-bo-boi Halilintah Ha Ayah kata Ayah tak ada Gek ni Ada bo-bo-boi Tanah Tengok Ha Tengok Ayah kita Ni tak Gerti bahasa Dia Dia duduk beli Ha Ha Ni contoh Soalan seterusnya Jadi gitu lah Kita buat lagu-lagu Mana pun Supaya dapat Menolong ibu kita Allah Dulu zaman kita lara Kita makan harta pesaka Dengan tujuan nak bayar hutang Bagaimana kisah nak buat Kena bayar balik Harta orang kena bayar balik Betul Dah usah kita dengar Allah mudah Minum harap Banyak dah 15 tahun minum harap Minum dah Toddy Brandy Whiskey Bakadi Coba dah Beer Stout Minum belakang dah Beer tak banyak mana Minum dalam 13 trailer Itu minum Faham tak Trailer Sikit sekali 40 tahun Faham tak Tak kira Sekali Muka taubat pada Allah Sungguh-sungguh Aku ampungkan dosa kamu Pasal tak terlibat dengan Orang lain Lepas tu Nabi kata Al-ri batu Asyadu minal zina Mengumpat Lebih teruk Dari zina Terkejutlah sahabat Dengar Warna gitu Nabi Ngupat parok pada zina Orang yang ber zina Dia minta maaf Pada Allah Faham tak kis Ni Allah ampungkan dia Tapi orang yang mengumpat Tuhan tidak akan terima Tawabat Sampai dia gemitak halal Dengan orang yang dia Um Pasal Libat dengan Huk orang lain Saya ni mengidap Penyakit buasir Buasir saya ni Tak berdarah Atau Bernanau Cuma ia terkeluar Seperti daging kecil Kalau Saya nak Buduk Setiap kali Nak semayang ke Kena ambil buduk Kalau saya buat salat Kau belia Adakah saya kena ambil Wudhu pulak Nak salat Pardu Jawabnya Gini Mengikut kau yang Ba'eh Kau dibenarkan Mengambil Aish mayang Macam biasa saja Kali jenis Dubit luar Lagi tu Nah cuma Kalau dia masuk Dalam Kita buat Macam orang Istiha Allah Kita bersihkan Kemudian kita pakai Pak Pakai pak Pak nak pergi Letak kain Atau pak Untuk menahan Dia keluar Atau melambatkan Pengeluarannya Kemudian kita berwuduk Dan semayang Sekali wuduk saja Boleh semayang Solat Pardu Dan solat sunat Beribu-ribu sunat pun boleh Cuma kaum muqtamad kata Kalau dia keluar Dia maka membatalkan Wuduk Untuk solat pardu Untuk solat sunat Boleh Solat pardu Kena buat sekali lagi Okay Soalan seterusnya Bangun malam ni Dia sukai Allah Adakah pak istri pun Dia kena Untuk tahjub Witi dan baca Quran Dan sebagainya Jawapnya Bangun malam Bukan kata isteri Suami pun tak wajib Siapa bangun dia lebih baik Betul Tapi bangun ibadat lah Bukan bangun kecing Bangun kecing Nak Jadi Kalau isteri Bangun malam juga Buat Lebih baik Tapi isteri ni nak ingat Kita lebih banyak Kita dapat pahala Bukan macam orang laki-laki Kena bangun malam Dan sebagainya Kerana Dalam luar kau Banyak sangat Ombu sangat Jangan berlebih-lebih Kalau begitu Kita dapat kontrol Berapa orang ini Boleh pilih Pintu syurga Allah Nak Ni kau duduk rumah Muka Macam tepung kandung Muka Nampak Bila nak pergi jalan kau Merah situ Calik situ Lombor situ Torek sini Jadi berseri-seri Nak pergi jalan Itu kadang-kadang Benda itu salah Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Mohamad Dan itulah guys Soal jawab agama Oleh Ustaz Azhar Idrus Yang mana Pokok pembahasannya Memang banyak sekali Tadi kita sudah dengar bersama Tapi yang perlu digarisbawahi Di sini adalah Anak beruk Anak beruk jantan betina Sebab apa? Sebab dia lupa Kepada orang tua Dia dah tak pikir Kepada orang tua Dia dah lupa Dengan orang tua Dia hak pikir Diri dia sendiri Dengan bini dia sendiri Sebab Kewajiban daripada Anak tu Anak tu adalah Maksudnya Kepada orang tua Anak laki-laki Kepada orang tua tu Tetap dia tanggungjawabnya Macam tu Jadi kalau kita Dah kaya Ataupun Tak ada duit Ataupun apa pun Kita kena berusaha Tapi kalau ada duit Kena bagilah Meskipun tak banyak Macam tu kan Sebab apa? Sebab orang tua Akan senang Akan suka Macam tu Jangan jadi Anak beruk Kata Ustaz Azhar Idrus Itulah Apa-apa pun Apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus ni Memang terbaik Dan kita dapat belajar Semua Apa yang dikata Ataupun tanya jawab Daripada Ustaz Azhar Idrus ni Sebab apa? Sebab yang dijawab Soalan Ataupun jawaban pun Sesuai Daripada Apa Yang ada Dalam ilmu-ilmu fiqah Dan lain sebagainya Berkenaan dengan ilmu-ilmu agama Masya Allah Yang terbaik Jangan jadi anak beruk tu lah Suami isteri Janganlah sombong Janganlah meninggalkan Kedua orang tua Macam tu Kena ayumi Kena tanggungjawab Kepada kedua orang tua Jangan juga jadi suami Mungki Jangan jadi suami Mungki Suami Mungki tu macam mana Tak pernah lah Huruk isteri Dan sebagainya Sesuai daripada Yang disebutkan tadi Kalau ada suami macam tu Tu suami beruk Tinggalkan Kalau ada isteri macam tu Tu isteri beruk Tinggalkan Kata Ustaz Azhar Idrus Semua yang terjadi ini Maka tab Allah Sesuai daripada Apa yang dituliskan Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang Kalau boleh Kalau boleh memilih Yang baik Ya baik Isteri yang baik Suami yang baik Cantik Ataupun handsome Itu adalah bonus Cantulah Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya Pamin Uldudri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Semua yang benar dari Allah Dan kesalahan itu Karena kebodohan saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!